Tentang apa yang Tuhan mau di masa yang akan datang Bahwa Allah sudah menentukan dalam diri kita Itu menempatin posisi yang Tuhan siapa Di tahun 4 memang tahun yang tidak akan menjadi lebih baik dari tahun ini Tapi akan terjadi perbedaan antara orang benar dan orang pasik Ketika kita memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan Memiliki hati yang melekat kepada Tuhan Tuhan akan membahkan Dan Tuhan akan bawa ke dalam level, demi level Karena Alkitab berjanji, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan membawa dari iman satu kepada iman yang lain From glory to glory Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain Artinya ketika kita mengikut Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Mencari Tuhan bukan hanya sekedar di gereja Tetapi membangun hubungan berbadi dengan Tuhan Di kamar doa kita setiap hari Bukannya di kamar doa Waktu kita nyetir, waktu kita masak, waktu kita berjalan Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan Komunikasi dengan Tuhan Kita akan dibawa ke dalam tingkat dimensi yang berbeda Tuhan akan bawa dari tingkat iman satu kepada tingkat iman yang lain Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan dalam perkara-perkara besar Tuhan tidak akan bisa Sebenarnya Tuhan bisa lakukan hari ini Kalau membuat Jakarta bertopat mudah sekali Membuat Indonesia bertopat itu mudah sekali Tapi Tuhan tidak akan pernah lakukan hal ini Cukup Tuhan kirim malaikat di bundaran HI Dan bilang kalau engkau tidak percaya Yesus Hari ini engkau akan kena murga Cukup dari situ akan viral di seluruh dunia Betul apa enggak? Dan seluruh TV akan sorot dia Dan semua orang mesti percaya Yesus Tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu Tuhan butuh kepanjangan tangannya adalah diri kita Dan orang yang bersedia Orang yang available Adalah orang-orang yang akan dipakai dalam perkara yang besar Untuk Tuhan bisa pakai Tuhan perlu wadah yang siap Yang bisa diremukan Bisa dibentuk Dan kegagalan kita Kebanyakan karena kita sering Tidak bisa dibentuk dengan Tuhan Hari ini kita terlalu keras Dan kita terlalu egois Karena Tuhan pasti remukkan kita Ketika kita mencari Tuhan Sungguh-sungguh Suami ketika didapati suaminya yang tidak bertobat Atau istrinya yang Tidak berjalan dalam Tuhan Ketika sepasang suami istri mencari Tuhan Sungguh-sungguh Atau salah satunya yang tidak bertobat tadi Mencari Tuhan Sungguh-sungguh Pasti Tuhan akan urusin satu keluarganya Karena Alkitab berkata Satu orang bertobat Seluruh keluarga yang diselamatkan Tapi harus ada satu orang dulu yang mencari Tuhan Ketika seseorang ini mencari Tuhan Tuhan akan urusin orang-orang yang di sekitarnya Dan pasti membuat dampak Kalau kita ini kan percaya dalam diri kita Ada Yesus, Yesus Betul loh Allah pencipta wangit dan bumi tinggal di dalam diri kita Harusnya kemana-mana kita itu punya dampak pada orang lain Karena Allah yang maha perkasa Allah yang powerful tadi itu tinggalnya di dalam diri kita Harusnya kemana Omongan kita Kata-kata kita Hidup kita pun mempengaruhi orang lain Dibawa ke arah Yesus Kristus Tuhan Ke arah kebaikan Ngomong-ngomong Waktu saya sampai jam berapa ini Nanti 14 6.15 Jam namanya saya selesai Tadi ini kita akan belajar di kitab Amsal Pasal yang ketiga Sorry Amsal Pasal yang keempat Yang ke-23 mulai Jagalah hatimu dengan Segala kewaspadaan Karena disitulah terpancar kehidupan Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Harusnya Kehidupan kita itu memancarkan kehidupan Yang orang lain bisa lihat Orang lain bisa nyatakan Orang lain bisa Lihat secara khusus Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang menyertain kita Kita coba buka sebentar di Satu Korintus Pasal yang ke-23 Nanti kita balik ke sini ya Satu Korintus Pasal yang ke-23 Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-23 Ayat yang ke-18 Ayat 17-18 Ayat 17-18 kalau masalah ya Sebab Tuhan adalah roh Dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Dan kita semua mencerminkan Kemuliaan Tuhan Amin Dan kita semua mencerminkan Kemuliaan Tuhan yang tidak Berselubung Ketika kita mengalami Kelahiran baru Kristus ada di dalam diri kita Dan kita ini sebenarnya Mencerminkan kemuliaannya Tuhan Yang tidak terselubung Artinya orang lain bisa melihat Kemuliaan yang ada dalam diri kita Terang-terangan Yang tidak terselubung Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah serupa Dengan gambarnya dari kemuliaan Pada kemuliaan semakin besar dalam Terjemahan bahasa ini From glory to glory Dari kemuliaan satu Pada kemuliaan ini Orang lain itu harusnya bisa melihat Kemuliaan Tuhan Dalam diri kita Maka dalam kitab kita masal Suruh ngapain tadi Kembali kita masal Suruh menjaga hati Karena dalam dari hati ini Akan terpancar kehidupan Kehidupannya seperti apa? Harusnya kehidupan yang seperti Kristus Dari gaya ngomongnya seperti Yesus Gaya bersikapnya seperti Yesus Cara menyelesaikan masalahnya Seperti Yesus Bapak Ibu tau gak Bahwa kita yang sebenarnya Diseril kehidupan kekristianan kita adalah Ketika kita Kita kan Reaksi pertama yang keluar adalah Membuktikan kita ini seperti apa? Memancarkan kemuliaan itu Atau memancarkan kemuliaan setan Atau memperlukan kemuliaan Gendruwo Dari mana contohnya? Ketika ini terimot mobil Ini saya dalam hal ini perlu bertobat Dan saya bertobat banyak Ketika dipotong angkot Dipotong yang lain Terus kita-kita ngapain? Reaksi pertama yang keluar Adalah realnya kita Bapak Ibu kalau dianiaya orang lain Digosipin orang lain Dimaki-maki orang lain Apa yang keluar pertama kali? Dari mulut kita Itu membuktikan Apakah kemuliaan Tuhan Atau kemuliaan diri kita sendiri Yang isinya ego Karena kemuliaan dalam diri kita Kalau bukan kemuliaan Tuhan Atau kemuliaan diri sendiri I, me, and myself Aku diriku dan saya Itu dari tunggalnya Orang-orang egois itu Kalau berdoa aku Tuhan berganti aku Oh Jesus Aku diriku Oh mobilku Nenek moyangku Semuanya Fokusnya kepada diri sendiri Bagaimana kemuliaan Tuhan itu Bisa melancar keluar Dan tidak akan bakalan bisa Melancar keluar Karena disitulah terpancar Lalu Lalu Next Buanglah Mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang Dolak-dolak daripadamu Next Iarlah matamu Dan terus ke depan Dan tataplah matamu Tetap ke muka Sampai ayat 27 Tentulah jalan yang rata Dan tidak akan tetap Segala jalanmu Janganlah menyimpangkan Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Yaakobus dijelaskan Yaakobus Buka sebentar Yaakobus 3 ayat 10 dan 12 Yaakobus 3 Pasal yang 10 dan 12 Kita tidak bisa memilih Mulut kita Karena dari yang di dalam hati Tadi memancarnya Keluarnya itu manifestasinya melewat mulut kita Karena yang di dalam ini Keluarnya apa? Isinya apa? Dan itu yang akan keluar Manifestasinya melalui mulut kita Yaakobus Pasal yang ketiga Dari mulut yang satu keluar berkat Dan dari kutub dan mali Saudara itu tidak boleh terlihat Next Adakah sumber memantarkan air tawar dan air pahit Dari mata air yang sama? Terus? 12 Saudara aku Adakah pokok anggur dapat menghasilkan gocah itu? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan goa arah? Sebenarnya juga mata air yang asing tidak dapat mengeluarkan air yang tawar Karena dalam hati kita ini Kalau hatinya itu tergantung dari apa yang kita makan setiap hari Ingat Telinga kita Mata kita Ini adalah Mulut kita adalah pintu masuknya segala informasi Kita olah melalui pikiran kita Dan kita telan masuk dalam hati Yang di dalam hati ini akan keluar Manifestasinya menjadi hati kita ini berapa? Kalau kita tidak punya filter yang kuat Filternya bagaimana? Filternya apa? Firman Tuhan Apa yang kita terima itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Apa yang kita dengar itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Benar apa enggak? Kalau tidak benar berarti tolak Jangan ditelen Jangan diinformasikan Tapi masalahnya orang-orang Indonesia Orang-orang kita itu sukanya berita yang Tidak berbobot, tidak bermutu Tidak sesuai dengan firman Tuhan itu banyak Banyak berita Kalau kita melihat Youtube Yang laku itu adalah berita sampah semua Kenapa? Karena sukanya realnya manusia kita suka yang seperti itu Contohnya saja kalau kita suruh puasa Daging kita akan Gerontak Kayaknya pagi-pagi ini ada suara Ada bau ikan nasi yang kita memalukan Kalau kita suruh baca Alkitab Tiba-tiba kita mulai ngelap Kita ngantuk Tapi ketika kita nonton TV Apa yang terjadi? Mati melotot Kenapa? Karena kecenderungan daging kita adalah Menyukai hal yang bukan dari Tuhan Harusnya yang kita beri makan manusia Roh kita adalah Perkara-perkara rohani yang datangnya sumbernya dari Tuhan Kita kasih ketika kita kasih makan Perkara-perkara rohani Hal-hal yang rohani Otomatis yang keluar melalui mulut kita adalah Hal yang rohani Tapi Ini akan terbukti ketika Bapak Ibu mengalami tekanan Proses dan masalah Yang di dalam ini keluarnya apa ketika Bapak Ibu ditekan? Ketika Bapak Ibu ditekan Tidak ada masalah Jalan butuh Tidak ada penyelesaian Dan itu Buktinya yang di dalam ini akan menanggar keluar Kehidupan atau kematian Tahun 2020 Kita akan melihat Tuhan berpekara jauh lebih besar daripada tahun 2019 Saya tahu 2019-2018 Kak Ibar saya tahu Saya banyak mengalami kegagalan Bayangin proses perembukan yang luar biasa Saya sudah menjerit Saya sudah minta Doain pendeta Urapan Ambil yang kurang urapan Pendeta gemuk Ambil pendeta kurus Pendeta gondor Ambil pendeta gudul Belum terjadi berikutnya Dan saya tetap Ngejar Tuhan 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 Nggak mau apa? Ambil semuanya Kalau perlu Tapi di sisi lain Tuhan Pakai kita berdua Secara luar biasa Saya sama istri saya dipakai Untuk pelayanan-pelayanan Pelepasan Pelayanan kesembuhan Serampak Tapi di sisi lain kita diremokan Nah kita akan melihat Hal yang besar Yang terjadi tahun 2020 Dimulai dengan Hati kita dulu Tuhan ini Tuhan itu Akan memakai Sesuai dengan Kapasitasnya Bapak Ibu Ingat tentang Janda sahabat Dan ada Satu lagi janda Yang Istrinya Nabi Yang punya hutang Pernah ingat itu? Cerita itu? Tuhan selalu Menolong dengan Apa yang ada dalam Tangan kita Dalam diri kita Dan Tuhan selalu Memakai dengan Apa yang kita miliki Tahun 2020 Tuhan akan pakai Bapak Ibu Dengan kapasitas Yang Bapak Ibu miliki Ketika Bapak Ibu Mempilih kapasitas Yang diperbesar Wadah yang diperbesar Tentunya Tuhan akan Pakai lebih besar Dalam skalanya besar Ketika Janda itu Suruh menuang Apa yang kamu punya? Satu buli-buli Dan minyak Terus Kamu pergi cari pinjaman Buli-buli yang ada Semuanya sebelum kampung Cari Cari pinjaman Ketika Dituang dan buli-bulinya Habis Buli-buli Yang berisi minyak Dan Tuhan akan pakai Sesuai dengan kapasitas kita Tuhan tidak akan bisa Pakai lebih kapasitas kita Wadah kita yang di dalam Ini harus dipersiapkan Hati kita Perlu dipersiapkan Supaya kemuliaannya Semakin Besar Semakin besar Kita akan menjadi Percuma Kalau kekristenan kita Menjadi sama Dengan orang-orang dunia Apa bedanya? Ngomongnya sama Cara berpikirnya sama Yang dibaca sama Beritanya sama Nonton TV-nya sama Tapi tidak memiliki dampak apa-apa Ngomong sama orang Gak mau didengar Ngomong sama anak Gak didengar Ambil lagi ngomong Doain orang Ketakutan Lalu suku pendetain Suku pendetain Bagaimana Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan Tuhan akan memakai Orang-orang yang Di dalam ini Memiliki kapasitas yang besar 2020 Kita akan sama-sama melihat Bagaimana Tuhan Beracara Jauh lebih dahsyat melalui Karena Tuhan mau Saya kasih tahu Bahwa Ibu Tuhan lebih rindu Memakai kita Daripada kita sendiri Daripada kita sendiri Yang belum makan sore Ada Ini Belum makan sore Saya ulang lagi Tuhan lebih rindu Memakai kita Dalam skala lebih besar Daripada kita sendiri Rindu Dibat Tuhan Tuhan lebih Rindu Kita dikurapi Secara powerful Daripada kita Sekedar punya Memiliki kerinduan Tuhan nurapian aku Tuhan nurapian aku Tuhan nurapian aku Tuhan punya kerinduan Yang jadi masalahnya Apakah hati kita ini Sudah Siap Terima skala Tuhan kan memberikan Hati yang baru Hati yang baru Untuk apa Hati yang baru Siap dibentuk Lemoh kan Tanah liat itu Ketika tanah liat Dibentuk Ketika tanah liat itu kan Diambilnya dari Di lutan Atau mungkin Dibingkir sungai Yang tidak ada nilainya Terima kasih Ketika tanah liat itu Dibentuk Di seorang penjunan Dibentuk Dibentuk Begitu rupa Dijadikan barang Yang mulia Tanah liat yang Tidak ada nilainya Dia duduk Berada di Mejanya Para bangsawan Ini nilai yang berharga Amin Mungkin Kita ini Saya ini siapa Saya bukan siapa-siapa Mungkin Bapak Ibu Ngomong seperti itu Saya ini ibu rumah Tengah biasa Tapi ketika Kita memberikan hati kita Dibentuk Tuhan Diremukan Tuhan Dan Tuhan Akan pakai kita Dipertemukan dengan Orang-orang penting Dan orang-orang besar Yang kita akan pengaruh Dan jejak langkah Kita yang meninggalkan Lemah kata kita Artinya orang yang kita tinggalkan Itu hidupnya Diubahkan Terlalu Amin Harusnya Kehidupan kita Seperti itu Kita akan sama-sama melihat Seperti itu Hati yang baru itu adalah Hati yang lembut Hati yang lembut itu ketika Dibentuk Ditegur Dinasiatin Itu tidak bantah Tidak berontak Hati yang lembut Bukan ngomongnya yang lemah-lemut Yang lemah gemulai Ada orang yang ngomongnya Lemah gemulai Tapi ketika ditegur Marah Aku gak seperti itu Berontak Ngomel Menggerutu Dinasiatin Gak terima Itu bukan hati yang lembut Itu hati yang keras Dan hati yang keras ini Susah Kata Kata kita Kata kita Pansal Orang yang keras kepala itu Seakan-akan diremohkan Tanpa bisa dipulihkan Artinya Tuhan sendiri juga Susah memulihkannya Kalau kita pansal Seperti itu Tapi Orang yang lembut hatinya Adalah orang yang Mudah dibentuk Tuhan Dan orang-orang yang seperti ini Akan Hatinya akan Memancarkan kehidupan Dan Bapak Ibu Orang yang dipakai Tuhan Untuk peremukan kita Adalah orang Di samping kita Mana? Samping Suami dan istrimu Adalah the best Orang yang paling Dipakai Tuhan Untuk peremukan saya adalah My holy wife Istri saya yang terjaga Orang lain Ketika kita pulang pelayanan Turun dari mimbar Orang banyak disembuhkan Terdiri kelepasan Mana berani Tegur pendetanya Woi Langsung Salah Mana hari Pak doain saya Tapi ketika kita mulai Masuk mobil Langsung istrinya Kamu tadi begini-begini Orang yang paling Dekat dengan kita Adalah orang yang dipakai Tuhan Untuk membentuk hati Makanya bersyukur Kalau punya Pasangan hidup yang Sedikit Banyak ngomong Itu artinya Tuhan membentuk hati kita Memproses hati kita Amin Haleluya Akhir tahun Gue ngomong firman Kayak begini Oh boy Gue ngomong yang berkat Yang enak itu Tapi ini akan Mempersiapkan kita Di tahun 2020 Tuhan akan Membuka hal yang besar Alam kehidupan kita Amin Haleluya Sebentar lagi selesai Cuma menit lagi Tahu gak Bapak Ibu Tentang Ingat Belajar Tengah ingat ya Tentang kisahnya Saul dan Daud Lebih banyak dosanya Siapa kira-kira Saul dan Daud Kalau kita perinci Satu persatu Lebih banyak doanya Dosanya Daud Tapi Daud memiliki hati yang lembut Ketika ditegur Cepat Teriak Mencariin sama Tuhan Nangis sama Tuhan Apa yang aku lakukan Melukai hati Tuhan Ternyata Kita itu harus Memilih hati yang Seperti Daud Makanya Daud dulu dijelaskan Dalam ujian-jian Tentang The man After my heart Kalau Tuhan Mau lakukan apa Ngomong dulu sama Tuhan Orang yang paling dikasih Dari saya Ini adalah Apa Kesnya Hal yang dia melakukan Dosanya Yang mengerikan Dia berjina Dia membunuh Istrinya Bet siapa Si Daud Daud itu Membunuh istrinya Betseba Suaminya Betseba Namanya Uriah Dan tetap aja Di kitab Matius Betseba adalah Istrinya Di sini Siapa Istrinya Uriah Bukan istrinya Daud Alkitab mulus Di kitab Matius Hatinya ini orang yang menyakiti Hati Tuhan sebenarnya Tapi ketika dia mulai Ditegur Tuhan Dia melembutkan hati Menyerah hatinya Dan tidak heran Namanya tertulis sampai ini Dan terkenal Dia Raja yang paling dikasih Tuhan Tapi kita belajar dari Saul Apa yang terjadi Saul Ketika Saul Ditegur Tuhan Dia membela diri Dia berontak Takut reputasinya buruk Di hadapan Para rakyatnya Dan dia instan Ditolak Tuhan Dengan ini Baik-baik Bapak Ibu Kalau ada hal yang buruk Terjadi dalam hidup kita Bersyukur Itu artinya Tuhan Sedang Matanya fokus Kepada kita Ada hal yang Tuhan Perlu ambil dalam diri Tuhan perlu remukkan kita Pelan-pelan Sampai kita bisa dibentuk Begitu rupa Seperti Tanah Liat tadi Dibentuk begitu rupa Dan tidak mungkin Tanah Liat itu Dijerikan sama Tukang Benjunanya Jangan dibakar aku Jangan dicoret-coret Seperti ini Enak kan aku Di pinggir sungai Lebih adem kan Karena mungkin seperti itu Dia akan menjadi Barang yang mulia Di hadapan Para tangsawan Sama seperti kita Ketika orang-orang Samping kita Apapun yang terjadi Siapapun Di kantor Di rumah Di jalan Dimanapun juga Ketika Tuhan Dijinkan pembentukan terjadi Dalam hidup kita Sepanjang tahun Kemarin Dan tahun yang akan datang Karena pembentukan ini Dijinkan Tuhan Sampai Kita jangka Tuhan Poses pembentukannya Ini namanya Baptisan api Pemurnian Ini diijinkan Tuhan Sampai Akhir kehidupan kita Dan itu adalah Sebagai proses Pemurnian Untuk kita dipersiapkan Memiliki perkara-perkara Besar bersama Tuhan Hanya orang yang Dibentuk Tuhan Dan tidak memberontak Orang yang muncul Di perbedaan Namanya Ditulis sampai Ada hal yang Kalau makanya Jangan Jangan terlalu pusing Dengan kata orang Ada beberapa orang Yang mungkin Kalau orang ngomongin Dan mulai panik Nanti gimana Aku diomongin A Diomongin B Tidak usah pusing Kalau orang ngomong jelek Tentang kita Selama hidup kita Itu benar dengan Tuhan Melakukan firman Jalan terus Kenapa yang kita Masih pusing dengan Kata orang Kata orang Mesir Anjing mengongong Saya tetap naik untau Kapilah kan Orang Mesir tentunya Tidak usah pusing Dengan perkataan orang lain Tapi kalau orang lain Ngomongin kita Dan kita ini ada yang salah Kita belum bertobat Kelar Hidup kita Bukan ditentukan Dari perkataan orang lain Hidup kita Ditentukan oleh firman Tuhan Janji Tuhan Kalau hidup kita Kalau kita Dijelegin sama orang lain Kita diomongin dengan Si A Si B Si C Kita tidak perlu menjelaskan Membenarkan diri Oh aku yang benar Aku yang hebat Aku yang bisa Aku tidak seperti yang diomongin Tidak perlu Kadang kita perlu diam Mengizinkan Tuhan Menyelesaikan segala sesuatu Menjelaskan segala sesuatu Waktu kita diam tadi Kita minta Tuhan Memendoh hati Orang-orang yang dibentuk Tuhan Orang yang diremukkan Dan tanpa pemberontakan Kita pasal Dari dalam hatinya Memancar kehidupan Kebanyakan kita Tidak memancar kehidupannya Sisi Kristusnya Ini tidak bisa terlihat Kenapa? Karena kita cenderung Ketika kita Ditekan Aku yang muncul Enak saja Dia ngomong begitu Siapa dia memangnya? Belum tahu saya Dia gak ngerti perasaan saya Saya terlalu sakit Sakitin Saya udah banyak Bilukai Kan banyak kita protes Seperti itu Kira-kira Tuhan Di surga ngeliat bagaimana Apa bisa Kayak ingin dipakai Tuhan? Gak bisa Hanya orang yang memiliki hati Yang diremukkan Istilah jawanya itu Digecek-gecek Dihabisin total Karena permuan tujuannya Untuk mematikan daging kita Daging Keinginan daging kita Itu tidak bisa ditengking Bisa disalipkan Tapi banyak orang Kristen Semuanya ditengking Setelah ditengking Disalahin setan Kasian lu setan Disalahin terus Tidak bisa Ada perkara karakter Karakter itu Tidak bisa ditengking Karakter itu Tidak bisa ditengking Karakter itu Bisanya disalipkan Kebiasaan buruk Tidak bisa ditengking Kebiasaan buruk Harus bisa disalipkan Disalipkan Dan kebanyakan Problemnya Kita sebagai orang Percaya Itu tidak jauh Dari Hidung kita Dua cm di bawah hidung kita Apa itu? Apa? Mulut Tadi Dijelaskan Setelah menjaga Kuas barang Selanjutnya banyak Ngomong tentang mulut Karena apa yang Di dalam hati Yang kita terima Lewat telinga Lihat mata Lihat mulut Ini masuknya Disimpan di dalam hati Yang di dalam hati Ini akan keluar Lewat mulut kita Dan mulut ini Sebagai pintu Gerbang Keluarnya Hal yang Di dalam kita Mesti dijaga Bukan tahun ini Berbicara tentang mulut Banyak mulut AINP Jaga mulut kita Jangan komentar Yang tidak terlalu penting Tahun 2020 Stop komentar Yang tidak terlalu penting Katakan Stop komentar Yang tidak penting Ngomong yang tidak perlu Pakai mulut kita Untuk berkata Berbicara kepada Berkata-kata Dengan hal yang lebih baik Istilah jawab Bagus sekali Saya diajarin Orang tua saya Karena orang tua saya Itu masih Kejauhan Diajarin Kalau mulutmu Itu mau berkuasa Jangan ngomong Semacam-macam Dari kejijat diajarin Jangan ngumpat Jangan ngomong Hal yang kotor Kalau mulutmu Mau dipakai-makai Ternyata dia Sudah beratakan Sekali-sekali Di Jawa ada istilah Bagus sekali adalah Sabdo Pandito Ratu Itu bahasa Perancis Ya keren Artinya apa yang dikatakan Itu yang akan terjadi Harusnya kekristenan kita Ketika kita mulai Menjaga hati kita Menjaga mulut kita Kita itu berkuasa Berkuasanya mulut kita Itu sama seperti Berkuasanya mulutnya Tuhan Bapak-Ibu Firman Tuhan Yang keluar dari mulut kita Harusnya sama berkuasa Dengan Firman Tuhan Yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri Karena yang dikatakan adalah Firman Tuhan Jadi masalahnya kenapa Mulut kita ini Tidak punya memiliki kuasa Karena di dalamnya Kosong Tidak ada otoritas Tidak ada otoritas sama sekali Tidak heran orang Nanking setan puluhan kali Setannya tidak keluar Padahal Paulus dengan sepatah kata Kusir Kau Setan Begitu berkuasa Begitu berbobot Dan berotoritas Bapak-Ibu kenapa Selama ini mulut kita Hidup kita tidak punya otoritas Orang tidak mau tertarik Dengan kita Jangan-jangan Yang keluar dari mulut kita Tidak sesuai dengan Kebenaran memang Tuhan Malah banyak menyakitin Ada orang Tidak akan bisa Mulut kita ini Begitu berkuasa Sekali ngomong Terjadi A Kita doa orang sakit Terjadi mujizat Kita ngomong diberkati Orang diberkati Tuhan Begitu berkuasa Karena apa? Ada otoritas yang di dalam Harusnya Kehidupan yang di dalam Kehidupan itu bukan hanya Kehidupan biasa Kehidupan yang berotoritas Memancar keluar Orang bisa lihat Ini pengikut Yesus Ngomongnya itu Penguasa dan otoritas Harusnya kehidupan kita Seperti itu Amin Kita sama-sama akan melihat Dua menit lagi selesai Tahun 2020 Kita semakin Dibawa ke dalam level Yang berbeda dengan Tuhan Keintiman yang berbeda Kuasa yang berbeda Hubungan pribadi dengan Tuhan Berbeda Percuma Bapak Ibu Kalau kita ini rajin ke gereja Tapi kita itu sama Dengan orang dunia Percuma Ngomongnya sama Gak ada bobot Gak ada otoritas Kalau Ibu Ketika kita percaya Yesus Dan kita memiliki Kedekatan dengan Tuhan Nama kita terkenal Di Neraka Bukan ke Paulus Paulus Setan ngomong Paulus aku kenal Yesus aku kenal Siapa kamu Harusnya kita juga Setan kenal Nama kita Karena kita adalah orang yang Berbobo dan berotoritas Di hadapan Tuhan Amin Jaga mulut kita Mulut ini Bisa menghancurkan Begitu rupa banyak orang Dan mulut kita Bisa membangun Banyak orang Bisa merubah Banyak orang Kalau mau Hidup kita Memancarkan kehidupan Yang mencerminkan Kemuliaan Tuhan Yang tidak terselupung Orang bisa lihat Beneran loh orang Yang ada Yesus Aku dekat Bapak ini senang banget Kenapa Saya dekat Kemenin nyaman Orang bisa Bisa rasakan Karena apa Karena kita mencerminkan Kemuliaan Yang tidak terselupung Artinya orang itu Terang-terang Bisa melihat Terus Kalau belum seperti itu Kita mulai hari ini Kita akan melihat Tahun 2020 Luar biasa Tertidak Amin Haleluya Tutup matang Tutup matang Tutup matang